Hai assalamualaikum halo halo hai hai teman-teman kembali lagi di video saya kali ini kita akan bermain minicraft kembali dan di video kali ini saya akan membuat satelit temen-temen satelit tahu ya satelit ya yang ada di luar angkasa Oke ini sebelumnya sudah saya tentukan lokasinya teman-teman enggak jauh dari desanya ini saya tentukan lokasinya di sini teman-teman sudah saya tandai saya pilih eh lokasinya tegak lurus sama bukit ini ya karena nanti di sini kita akan bikin pos atau menara induk dari satelitnya temen jadi ini pusat-pusat teknologi dan informatika nanti kita bikin gedungnya di sini tapi sebelumnya kita bikin satelitnya dulu biar nanti jaringan bisa terkonek cuma gitu saja ya Oke kita ke atas dulu naik cuus sampai atas temen-temen tapi enggak sampai melewati langit karena di atas lagi sudah nggak bisa baloknya sudah nggak bisa muncul temen-temen kalau lebih atas lagi kita bisa ke atas bisa tapi nanti nggak bisa membangun jadi terbatas untuk itu saya pilihkan di tengah-tengah ya biar bisa membangun Oke kita pilih baloknya dulu kita pilih warna abu-abu aja ya temen-temen nah ini cocok ini ini kayak aluminium kayak bahan yang ringan Oke kita bikin Oh bentar-bentar waktunya di setting dulu biar terakhir Nah kita bikin eh ruangan kontrol untuk satelit ruangan kontrol temen untuk mengkondisikan satelit jadi ini tempat yang penting kita bikin dulu kemudian peralatan-peralatan ini peralatan-peralatannya bisa terus dinding dinding Oke jadi nanti sedikit dibayangkan saja ini sudah di luar angkasa ya temen-temen karena untuk keluar angkasa di minicraft ini belum bisa jadi nggak bisa temen-temen kalau sampai keluar dari atmosfer bumi ini masih ada gravitasinya ya ini seperti melayang karena saya menggunakan mode terbang temen-temen yang penting kita bisa bikin saja untuk satelitnya oke 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 untuk bawahnya ini kita lubangi kita bikin disini bawahnya pemantau untuk memantau temen-temen berarti jari kaca ya untuk memantau situasi atau memantau bintang objek agak mengerucut saja temen-temen karena ini bawah oke oke ini terus untuk ke bawahnya bisa pakai Oh ini kurang 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 turun ternyata ternyata kurang turun nah kurang satu balok ternyata temen-temen berarti ini salah ini kurang satu balok bentar bentar nah ini dihapus kita coba kita coba kita coba oke nah seperti ini ya temen-temen menarap kontrol ini masih bisa ini satu balok ini masih bisa ini nah ini untuk memantau situasi di luar terus di dalamnya di kasih atap dulu temen-temen jangan sampai ada yang bolong karena kalau di luar angkasa itu pintunya harus rapat oke ini bisa bikin komputer temen-temen biasanya kan ada layar kan komputernya dari ini aja ya nah poster ada aduh salah cari yang seperti layar temen-temen nah oke yang sini juga sekalian ini oke siap terus untuk oh ini belum ada tangganya ya satu satu cukup gak ya bisa naik gak satu oh gak bisa naik satu harus ada nah dinding lagi ini satu tapi menghalangi ya gak apa-apa ya temen-temen oke terus ini bikin pintu kita tinggal bikin antenanya bentar sebelum bikin antena kita bikin dindingnya ini kita kasih radar temen-temen radar nah ini untuk memancarkan sinyal untuk memancarkan sinyal temen-temen aduh nah seperti ini bikin semua sampai melingkar ya saya percepat temen-temen seperti biasa biar mempersingkat video kita mulai oke selesai temen-temen tinggal kita bikin antenanya ya antena untuk pemancar antenanya kita pakai nah ini ini harus ada trafonya dulu temen-temen harus ada mesinnya kita carikan punya u u u u u u ini ya nah kita ibaratkan ini mesinnya teman-teman oke terus bikin antenanya antenanya ada ke bawah atau ke atas ya teman-teman nah gini aja ya antenanya ini sudah sore saya alihkan dulu teman-teman untuk waktunya nah kalau pagi gini kan terang ini antena pemancar teman-teman nah biar jaringan tidak nge-lag jaringan nge-lag jaringan nge-lag nah biar tidak nge-lag teman-teman oke terus yang satunya juga yang satunya juga eh kurang nah yang satunya juga terus nanti itu ini dikasih pintu aja ya masih kurang teman-teman masih kurang dua balok nah kayaknya cukup ini coba kita lihat oke kayaknya kita kasih antena lagi teman-teman antena lagi oke untuk sinyal internet biar tidak nge-lag nge-lag teman-teman biar lancar jaya oke selesai terus tinggal jaringan untuk kegiatan militer teman-teman kita bikin kita bikin antena militer ini untuk keperluan militer untuk pemantauan-pemantauan kita pilihkan antenanya yang ini ya teman-teman bisa gak ini coba bisa gak ini bisa teman-teman ini agak susah ini karena ini sebenarnya pagar besi ya sebenarnya ini pagar besi jadi agak susah kadang kalau dipencet itu gak mau masuk oke untuk keperluan militer radar militer ini teman-teman jadi bisa memantau negara lain hanya dengan menggunakan satelit ini ini antenanya terus kita bikin untuk travel alatnya alat canggih nah kita pilih yang ini saja oke terus kemudian yang ini ini antena mata-mata yang ini antena mata-mata kita bikin ini antena mata-mata karena khusus mata-mata jadinya ini radar ya bentuknya ini radar coba kalau pakai ini bisa gak teman-teman oh harus ada harus ada pemandunya ini harus ada baloknya kalau gak ada balok gak bisa teman-teman berarti harus bikin balok dulu bikin balok dulu oke oke kita bikin agak lebar karena ini radar untuk militer jadi ini harus yang bagus biar negara tidak biar negara bisa memantau atau bisa memiliki jaringan mata-mata atau cyber teman-teman berarti ini sudah kelasnya bukan desa ini teman-teman sudah ada stadion sudah ada ril kereta ini bisa dibilang negara ya oke selesai terus untuk antena komunikasi belum teman-teman antena komunikasi kita bikin menara pemancar radio gelombang radio menggunakan ini dulu terus nanti kita sambung pakai antena yang nah ini oke kita coba pasang di tengah saja teman-teman nah terus ini untuk antena yang lain oke kita bikin agak tinggi sedikit yang yang tengah nah terus jammer jammer itu untuk menghalau serangan serangan cyber ya jammer atau serangan-serangan komunikasi atau sadap-sadap itu biasanya bisa diatasi dengan jammer teman-teman perang elektronik namanya kemudian kita bikin antena satu lagi ya antena satu lagi biar terlihatan kemruyu kemruyu itu bahasanya kelihatan realistis nah masih kurang ya masih kurang antena-antena pojok-pojoknya kasih antena-antena antena-antena radio atau komunikasi oke sip terus untuk antena televisi antena televisi UHF ya kalau jaringan sekarang sudah tidak ada kan atau masih ada digital TV digital oke nah oke tinggal pencahayaannya pencahayaannya belum ada cahaya soalnya belum ada penerangan biar nanti terlihat dari luar itu kalau ini satelit kalau ada pesawat ulang-aling tidak tertabrak kalau atau satelit yang lainnya biar tidak berbenturan oke terus nanti kita coba di mode malam oke belum ada pintu teman-teman jadi kalau keluar lewat sini tapi harus pakai baju astronot oke kita kasih pintu aja terus untuk pencahayaannya ini belum teman-teman kita pakai lampu yang ini aja oke bawahnya bawahnya nggak kasih oh ini belum ada pintu teman-teman harus dikasih nanti kalau nggak dikasih padan jeblos ke bawah padan jeblos ke bawah teman-teman berarti ini udah hapus dulu ya oh bisa nggak bisa kok oke 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 kita turun dulu ya kok nggak bisa ya oh bisa 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 oh ini sudah matahari sudah terbenam teman-teman mana oh ya disana tapi di bawah nggak kelihatan coba kita langsung ke malam hari nik nik tengah tengah malam oke bintangnya terlihat teman-teman nice ini sudah terang ya jadi ini di bawah nggak usah pakai lampu oke sekarang kita coba keluar teman-teman kita lihat dari dari kejauhan nice oke kalau untuk antenanya nggak begitu terlihat ya karena warnanya merah teman-teman mungkin bisa kita tambah ya kalau siang kalau siang kelihatan kalau siang kelihatan oh yang ini nggak ngepak jarak pandangnya terbatas oke ya cukup sekian untuk video kali ini teman-teman untuk bikin satelitnya tinggal besok kita bikin menara pengawas yang bawah ya oke terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah like terima kasih yang sudah komen dan tentunya terima kasih yang sudah subscribe oke thank you and bye-bye